Ya, semuanya aman, termasuk hukum. Kenapa? Selain makanan enggak dihinggapi lalar hijau, hukum enggak bakal kesentuh juga, enggak dihinggapi hukum apapun bentuknya, mau itu korupsi, pembunuhan, dan sebagainya. Contoh, ketika Antasari menengani segala kasus, kalau yang mengandung orang-orang kekehas, itu ya, cicak lawan buaya, cicaknya di penjara, buayanya jangan. Kasus apapun itu, tidak akan tersentuh, selain membuat korup, koruptor ini awet. Sampai sekarang ngibul, oposisi busuk, pada awet. Terus, ketika ketua KPK-nya masih Nopil Baswedan, juga ikut awet. Di kapal guling hukum dengan sarang walet, kosan di Bandung, perkebunan kelapa sawit, semuanya awet. Ya kan? Aman, tentram, sejahtera, damai, sejahtera. Begitu juga dengan kampanye-kampanye-kampanye-nya. Semua kampanye hitamnya, ya. Menjelek-jelekkan yang lain. Terus, mengangkat-ngangkat, yang batil, kebenaran ditutupi. Aman, tentram, ya. Nyaman. Begitu juga dengan kampanye-nya sekarang. Yang penting, perut kita yakinkan perut kita terisi. Nah, aman. Yang miskin, makin miskin. Biar gua aja, cek ya, sekaya raya. Nah, itu dia. Nah, itulah ya. Yang disebut dengan formalin dan boraks ini, makanan mereka selain membuat awet segala macam, tidak dihinggapi lalar ijo, hukum juga tidak terhinggapi. Termasuk penimbunan migor. Walaupun itu bukti kayak gimana sudah ada, jelas-jelas tahun 98, ya, undang-undang itu diperbaharui tentang perdagangan. Apalagi penimbunan, korupsi, yang dibuat SBI itu sendiri. Tidak berlaku buat mereka. Berlakunya untuk orang lain. Terima kasih.